Subscribe, like, komen, dan share. Mediasi dilakukan sudah dua kali, ini yang kedua. Dan tadi mediasinya gagal, tidak tercapai perdamaian. Namun, baik dari kuasa mereka dan dari kita tetap membuka perdamaian di luar pengadilan. Proses tetap berjalan. Jadi mediasi intinya seperti itu. Jadi kalau mediasi secara resmi sudah gagal. Dan kita akan melakukan kesepakatan perdamaian di luar sidang dan sidang tetap berjalan. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua adalah telah dibacakan gugatan dalam permasalahan ini. Jadi masalah perwalian dan padonat dan penatapan perjil sudah dibacakan. Dan gugatan sudah disampaikan kepada pihak lawan melalui majelis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah ditetapkan oleh majelis hakim bahwa persidangan untuk jawaban replik-duplik akan dilaksanakan secara e-litigasi atau e-con. Jadinya para pihak tidak perlu hadir. Sedangkan kehadiran kita adalah pada saat sidang pembuktian dan saksi baik dari penggugat dan pembuktian dan saksi dari tergugat. Mulainya adalah 9 Februari 2022. Jadi itu tadi tiga buah agenda sidang hari ini. Demikian sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.